Intro Daud hanya akan dikenal sebagai seorang anak gembala jika bukan karena Goliat musuh raja masa depan itu sebenarnya adalah suatu alat yang digunakan oleh Tuhan untuk mempromosikan Daud ia disebut sebagai orang yang dikasihi Tuhan Tuhan memang mengasihi Daud sama seperti ia mengasihi kita masing-masing tetapi apakah yang Tuhan lakukan? ia mengutus Goliat kepadanya ukuran masalah Anda mencerminkan janji untuk masa depan Anda jika Anda mengalami suatu masalah yang besar jangan putus asa itu memang suatu tanda bahwa Anda mempunyai masa depan yang besar setiap kali Tuhan memocokkan kita untuk melawan Goliat ia selalu memberikan kita kekuatan, tekat, dan ketabahan untuk menang bahkan jika tantangan itu sangat besar dan dasar kehidupan runtuh di tengah semua kesukaran itu akan ada suatu kekuatan adikodrati damai sejahtera yang melampaui segala akal sukacita yang sedang muncul dalam roh kita Tuhan memberikan kepada kita tepat seperti yang kita butuhkan saya sangat menyukai kenyataan bahwa Daud mengalahkan Goliat dengan peralatan yang jauh lebih kecil dari yang sebagian besar pasukan infanteri bawah ke medan peperangan mereka berusaha untuk mengenakan persenjataan Saul kepadanya tetapi peralatan tersebut terlalu besar dan dengan demikian Daud pergi ke medan peperangan ia tidak memiliki sebilah pedang ia tidak memiliki sebuah berisai ia tidak memiliki dukungan udara atau helikopter yang ia miliki hanyalah sebuah katapel dan lima batu licin itu tidak masuk akal Daud tampaknya bodoh karena maju melawan seorang raksasa dengan senjata selemah itu tetapi faktanya Daud berhasil mengalahkan Goliat saat Anda tahu siapa Anda sebenarnya dan Anda tahu milik siapa Anda sebenarnya Anda akan memahami bahwa Tuhan telah mempersenjatai Anda dengan kekuatan untuk setiap peperangan mari kita stay confident Tuhan Yesus memberkati